Kan kalau misalnya ada kerimbutan dalam rumah tangga itu kan, pasti opsinya kan cuma dua. Ya, baikan, atau rujuk, atau akhirnya sampai kepada keputusan mengakhiri. Apa sih Pak yang paling mendasar banget buat ini Pak? Sampai akhirnya mereka bisa ya? Ya, gini-gini. Jadi, kalau ditanya apa persoalan yang paling mendasar itu, saya belum bisa sampaikan. Karena ini kan bicara mengenai masalah keadaan rumah tangga orang yang sampai hari ini kan belum ada gugatan cerai. Ya, belum ada gugatan cerai. Jadi, nggak elok kalau saya bicara mengenai masalah apa yang menjadi permasalahan mereka yang mendasar. Kalau nanti misalnya, kalau nih ya, misalnya akhirnya sampai pada adanya satu gugatan, Nah, ini mungkin baru bisa kami jelaskan karena memang apa persoalan yang mendasar itu juga terbaktub dalam gugatan tersebut. Seperti yang tadi, masalah Tenggu Dewi kita bisa mengungkapkan karena itu juga akan menjadi alasan dalam gugatan kami. Jadi, tunggu waktunya yang kami akan sampaikan bagaimana perkembangan dari masalah rumah tangga Ruben dan Sarwenda. Pasti akan tahu lah teman-teman nantinya. Bang, tadi mengajak komunikasi lawyernya Sarwenda gitu untuk menanyakan pelanjutan rumah tangga mereka di Sarwenda dan Ruben. Memang dari kedua belah pihak ada penginginan untuk mengakhiri ini sampai akhirnya gue nanyakan soal itu, Pak. Artinya begini, semua hal itu kan nggak sekian terjadi. Ya, kan kalau misalnya ada keributan dalam rumah tangga itu kan, pasti opsinya kan cuma dua. Ya, baikan atau rujuk atau akhirnya sampai kepada keputusan mengakhiri ikatan perkembangan tersebut. Nah, jadi dua hal ini kan tetap akan menjadi materi yang akan dibicarakan. Ya, akan disampai, akan dibahas. Nah, jadi itu yang menjadi materi-materi yang kita sampaikan. Kalau rujuk bagaimana rujuknya kan begitu kan? Supaya tidak terjadi lagi masalah-masalah yang sama yang akhirnya mengganggu baterai rumah tangga mereka. Terus kalau misalnya kemudian nggak bisa rujuk, bagaimana mekanisemnya? Kan ada hal-hal yang perlu dibicarakan secara detail juga, mengenai masalah anak, ini semua seperti itulah. Jadi, karena memang masih dalam pembicaraan-pembicaraan, ya kita masih belum tahu apa yang menjadi kesimpulannya karena belum berakhir pembicaraannya. Beda dengan Tengku Dewi. Tengku Dewi sudah cekas mengatakan, saya tidak lagi mau rujuk karena sudah berulang-ulang, dia melakukan kesalahan yang sama. Nah, jadi bedanya di situ. Berarti titik masalahnya sudah sampai menanti jawaban lanjut atau nggak ya Pak? Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.